Kita nonton ondel-ondel Daerah khusus ibu kota Jakarta, DKI Jakarta, adalah ibu kota negara Republik Indonesia dan merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki status setingkat provinsi. Berdasarkan sensus tahun 2014, jumlah penduduk ibu kota Indonesia yang kini menginjak usia 489 tahun ini telah mencapai 10 juta penduduk. Bahkan di tahun 2030 nanti, jumlahnya diperkirakan mencapai 12 juta penduduk. Selain warga yang tinggal di Jakarta, ibu kota ini juga setiap harinya dikunjungi oleh para warga di sekitar Jakarta seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang bekerja di Jakarta. Dan dalam sehari, diperkirakan sebanyak 20 hingga 21 juta kendaraan beredar di Jakarta di mana sebanyak 16 hingga 17 juta kendaraan berasal dari Jakarta dan kota-kota di sekitarnya. Dengan fakta-fakta tersebut, maka tak heran jika Jakarta yang memiliki luas 661.052 km persegi ini disebut sebagai kota metropolitan yang sangat ramai, padat, macet, panas, dan super sibuk. Namun selain hal-hal yang telah disebutkan tadi, ternyata Jakarta juga memiliki banyak sekali fakta keren yang sebagian mungkin tak disangka-sangka dan jarang diketahui. Lalu apa saja fakta keren tentang Jakarta itu? Berikut On The Spot merangkum beberapa di antaranya untuk Anda. Kita mengenal kota Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia. Namun tak banyak yang tahu jika nama kota Jakarta ternyata sempat berganti nama hingga 13 kali sejak tahun 1527. Pertama kali di abad ke-14, wilayah ini dikenal sebagai Sunda Kelapa, sebuah kota pelabuhan yang sukses menjadi pusat perdagangan di Asia. Lalu pada 22 Juni 1527, nama Sunda Kelapa pun diubah menjadi Jayakarta oleh Fathahila. Nama Jakarta sendiri memiliki arti sebagai ibu kota kemenangan. Di tahun 1621, saat Belanda mulai menduduki Indonesia, kota ini berubah nama lagi menjadi Stad Batavia. Di tahun 1905, nama Stad Batavia pun berubah menjadi Kementer Batavia. Di 10 tahun sebelum Indonesia merdeka, yaitu di tanggal 8 Januari 1935, kota ini pun memiliki nama baru, yaitu Stad Kementer Batavia. Lalu pada saat Jepang menjajah Indonesia, sebutan kota ini pun kembali berganti menjadi Jakaruta Tokubetsusi. Namun setelah kemerdekaan tahun 1945, nama Jakaruta Tokubetsusi pun berubah menjadi pemerintah nasional kota Jakarta. Pada tanggal 20 Februari 1950, tepatnya pada masa pemerintahan prefederal, nama Stad Kementer Batavia pun dipilih kembali sebagai nama baru kota Jakarta. Dan hanya berselang satu bulan, yaitu di tanggal 24 Maret 1950, lagi-lagi terjadi pergantian nama. Stad Kementer Batavia pun berubah menjadi kota Praja Jakarta. Selanjutnya di tanggal 18 Januari 1958, sebagai daerah Suantantra, kota Praja Jakarta pun berganti menjadi kota Praja Jakarta Raya. Sebelum berganti kembali pada tahun 1961, menjadi pemerintah daerah khusus ibu kota Jakarta Raya. Beberapa tahun setelahnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1964, kota bersejarah ini pun ditetapkan menjadi ibu kota negara, dan resmi berganti nama menjadi Jakarta. Dan terakhir, nama Jakarta pun dipoles, dengan menambahkan kata pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tahun 1999, dan nama ini bertahan hingga sekarang. Sebagian besar dari kita mungkin tidak ada yang menyangka kalau di wilayah Jakarta yang penuh dengan bidung pencakar langit ini masih mempunyai hutan-hutan kota yang menyejukkan. Bahkan warga Jakarta yang merasa ingin menghirup udara segar dan bersih bisa menikmatinya di hutan ini. Di antaranya adalah hutan Muara Angke yang berlokasi di pesisir utara Jakarta, hutan Serengseng di Jalan Serengseng Raya Jakarta Barat, dan hutan kota Tebet di Jakarta Selatan. Berlibur luar negeri memang memerlukan biaya dan waktu yang tidak sedikit. Tetapi, jika pemirsa ingin mengunjungi beberapa tempat yang mirip dengan lokasi di luar negeri, bisa berkunjung ke kantor Kementerian Pertanian di daerah Ragunan, Jakarta Selatan. Tempat ini mempunyai bangunan yang mirip musim Louvre di Paris, Perancis. Bentuknya sangat mirip dan sama-sama terbentuk dari kaca. Bangunan ini juga dikelingi dengan kolam dan taman yang cukup luas. Serta ada juga gereja katedral yang juga merupakan peninggalan Belanda. Arsitekturnya yang khas akan membuat Anda merasa berada di Eropa. Selanjutnya ada tempat di wilayah Provinsi DKI Jakarta, di mana kita masih bisa menikmati suasana tanpa hidup pikuk dan kebisingan ala kota metropolitan. Ya, lokasi tersebut berada di bagian utara wilayah Jakarta, yakni Kepulauan Seribu. Ada banyak pulau yang bisa dikunjungi bersama keluarga atau teman-teman. Salah satu pulau yang masih relatif sepi adalah Pulau Pari. Sejauh mata memandang, wisatawan bisa melihat pantai dengan laut yang masih bersih. Selain itu, masih ada pulau lainnya, yakni Pulau Harapan, Pulau Semak Daun, Pulau Perak, dan masih banyak lainnya. Bagi pemirsa warga Jakarta dan sekitarnya, yang hobi menyelam atau snorkeling, tidak perlu melakukan perjalanan jauh untuk menikmati liburan tersebut. Karena selain bisa menyepi di daerah Kepulauan Seribu, ternyata daerah ini menyuguhkan dunia bawah laut, yang bisa membuat siapa saja yang berkunjung merasa betah dan jatuh cinta. Sebut saja Pulau Pari, Pulau Tidung, Pulau Bira, dan Pulau Macan. Mall ataupun pusat perbelanjaan di Jakarta disebut sebagai yang terbanyak di dunia. Sebagai kota paling modern di Indonesia, Jakarta menyediakan banyak mall yang bisa dikunjungi, bahkan jika dihitung-hitung, telah berdiri lebih dari 130 mall yang tersebar di seluruh kawasan Jakarta. Warga ibu kota pasti sudah tidak asing lagi dengan Jakarta Fair. Acara yang pertama kali digagas oleh Samsudin Mangan, ketua kamar dagang tahun 1968, dan kemudian dilaksanakan oleh Gubernur Jakarta masa itu, yakni Alisa Dikin, awalnya bertempat di Monas. Jakarta Fair ini merupakan pameran tahunan terbesar di Indonesia, dan biasanya berlangsung selama satu bulan penuh. TMII atau Taman Mini Indonesia Indah adalah salah satu objek wisata terkenal di Indonesia, dan merupakan kawasan yang terbilang megah dengan luas area 165 hektare. Objek wisata ini sengaja dibuat sebagai wahana yang dapat mempresentasikan kebinekaan Indonesia dan kekayaan hasanah budaya bangsa. Ide didirikannya Taman yang dirismikan pada tanggal 20 April 1975 ini, terinspirasi dari Taman Mini yang ada di Belanda, dari Taman Madurodam. Selain menjadi sebuah pertunjukan kesenian khas Jakarta, ternyata dulu ondel-ondel dianggap memiliki kekuatan untuk menjaga keselamatan kampung dari roh jahat. Maka tak heran, bentuk ondel-ondel zaman dulu berkesan sangat menyeramkan, berbeda dengan ondel-ondel sekarang, yang lebih berkesan seperti sepasang ibu dan bapak. Bandara pertama di Jakarta, yang di Bandara Kemayoran, muncul di komik The Adventure of Tintin, berjudul Flight 714, yang dibuat tahun 1962. Sebagian besar mengenal kebun binatang pertama yang ada di Jakarta adalah kebun binatang Ragunan. Faktanya, Ragunan adalah kebun binatang kedua di Jakarta. Yang pertama adalah kebun binatang Cikini, yang kini bernama Taman Ismail Marzuki. Transjakarta yang kini telah menjadi salah satu transportasi umum andalan di Jakarta, ternyata dibuat dengan desain yang sama seperti Transmilenium, yaitu sistem transportasi yang sukses di kota Bogota, Kolombia. Sedangkan jalur pertama MES Rapid Transit Jakarta atau MRT Jakarta, yang telah dibangun sejak 2013, diperkirakan akan selesai di tahun 2017. Itulah berbagai fakta keren tentang Jakarta versi on the spot.